Halo sahabat Nova, balik lagi di YouTube channel Nova bersama saya Gita. Nah, di video kali ini saya punya 5 rekomendasi lip cream matte warna nude yang cocok di kulit sewa matang dan harganya semua di bawah Rp100.000. Nah, yang pertama ada dari Moko-Moko, pasti sahabat Nova tau ya, kemarin tuh sempet banget nge-heats makeup yang saksetan gini dan kita bisa beli di minima light atau minima market. Dan itu harga Rp25.000-an semua. Nah, Moko-Moko ini saya punya yang My Precious Lip Cream, warnanya ini Dreamy Nude Pink. Nah, ini bagus banget, saya pernah pake ini dan menurut saya selain dia murah, habis itu dia praktis juga, warnanya itu bisa masuk ke semua warna skin tone. Dia tuh warna nudenya agak-agak pink gitu. Nah, kita langsung aja coba swatch di tangan dan langsung juga coba swatch di bibir saya. Nah, ini dia hasilnya sahabat Nova. Moko-Moko dengan shade Dreamy Nude Pink di kulit saya. Dan menurut saya ini bisa masuk ke semua warna skin tone. Dan enak banget, dia tuh ringan banget dan dia tuh gak bikin bibir kita nge-crack. Jadi, dia soft gitu hasilnya. Bukan matte yang kering lalu berat dan bikin keliatan ada garis-garis di bibir. Dan saya suka banget sama warnanya. Karena biasanya untuk kulit somata seperti saya, susah banget cari warna nude yang pas. Nah, ini dia pas banget dan harganya juga murah banget. Nah, selanjutnya ada yang juga sempat heboh dan kayaknya sempat sekarang juga masih heboh nih, sahabat Nova, yaitu Emina Cremitine. Nah, ini produk lokal yang satu ini emang selalu kasih kita produk-produk yang bagus dan juga murah-murah. Nah, si Emina Cremitine ini saya punya di shade namanya Brick Town. Dan Brick Town ini menurut saya warnanya agak-agak orange kecoklatan gitu. Jadi, dia masuk ke semua warna skin tone dan pastinya bagus banget di kulit soma matang. Dan harganya itu cuma Rp40.000-an aja. Setelah akhir saya cek harga Rp42.000 aja. Ini dia hasilnya Emina Cremitine yang shade Brick Town di kulit saya. Dan saya pernah pakai ini dan dia tuh awet banget seharian. Jadi, saya pakai makan, saya pakai minum, dia tuh tetap stay. Walaupun pas sampai malam, warnanya tuh udah nggak begitu sama sama yang awal. Pikmentasnya udah mulai berkurang, tapi masih banyak yang ngisah di bibir. Jadi, menurut saya dengan harga Rp42.000 dan kita dapat lip cream yang warnanya cantik dan juga tahan awet seharian, itu worth it banget. Next, ini ada produk yang mungkin nggak banyak orang tahu dan nggak banyak orang yang ngomongin. Yaitu ada dari merek lokal kita, itu Vanbo. Nah, kalau misalnya sahabat-sahabat pernah denger Vanbo tuh kayaknya merek dari jaman dulu gitu ya. Jadi, orang-orang tuh udah pakai Vanbo, facial alis Vanbo, bedah Vanbo ini Vanbo. Nah, Vanbo ini dia ngeluarin namanya Perfect Pairs Lip and Shake. Nah, ini untuk apa namanya. Jadi, dia lip cream tapi bisa buat pipi juga. Nah, di sini saya punya di shade 01 dan ini cantik banget. Dan harganya itu Rp52.000. Nah, kita langsung aja lihat gimana sih shadenya si Vanbo Perfect Pairs Lip and Shake ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sahabat-sahabat ini dia hasilnya si Vanbo Perfect Pairs Lip and Shake nomor 01 di bibir saya. Kalau misalnya sahabat-sahabat ini bagus banget. Dia warnanya soft banget. Nyaris mirip kayak yang Emina tadi, cuma dia jauh lebih nude lagi. Dan dia ini teksturnya nggak se-creamy dua lip cream sebelumnya yang udah kita bahas. Dia ini teksturnya lebih cair dan jadinya lebih cepat kering dan lebih enteng juga di bibir. Dan saya suka banget. Dan yang pasti harganya juga affordable banget. Nah, yang keempat ini ada dari Wardah. Ini favorit saya banget. Yang pasti favorit banyak orang juga. Yaitu Wardah Color Fit Velvet Mousse. Dan ini nomor 8 atau Brown Creator. Nah, saking bagusnya warna ini dan bagusnya formulanya. Nomor 8 ini tuh jadi sold out. Dimana-mana. Kalau saya sahabat Nova cari, itu susah banget beli nomor 8. Dan untungnya saya dapet. Dan ini memang jadi favorit saya. Saya sering banget pake ini sehari-hari. Nah, ini dia hasilnya si Wardah Velvet Mousse. Dan di shade 08 atau Brown Creator. Dan menurut saya warnanya ini beda banget sama warna-warna yang sebelumnya tadi saya swatch juga. Karena warna ini benar-benar warna coklat. Kalau yang sebelum sebenarnya tuh kayak masih ada warna oranye, masih ada warna pinknya. Sedangkan dia berwarna coklat muda. Dan ini bagus banget. Kalau misalnya sahabat Nova kaya lagi males mikir, Duh, pake elisik warna apa ya yang bagus. Ini tuh bener-bener jadi pilihan yang tepat. Dan dia tuh masuk dengan semua warna skin tone. Dengan semua look makeup. Jadinya keliatan natural, fresh, dan pokoknya bagus banget. Dan harganya cuma Rp72.000 aja. Nah, yang terakhir atau yang paling mendekati harga Rp100.000 yaitu di harga Rp99.000 ada lip cream dari Jedar. Nah, ini orang juga nggak banyak yang ngomongin sih. Karena mungkin bukan brand tertentu yang biasa kita dengar. Nah, si Jedar Lip Matte ini saya punya di shade Mesra. Nah, shadenya Mesra ini dia nude agak oranan gitu. Dan dia tuh awet banget. Dan menurut saya, dari packaging aja dia tuh niat banget. Jadi Jedar ini kalau misalnya bikin produk makeup, dia nggak pernah setengah-setengah. Dia bener-bener full, all out. Dia kasih yang terbaik. Dan kita langsung lihat aja gimana sih warna si Jedar Lip Matte dengan shade Mesra ini di bibir saya. Terima kasih telah menonton! Ya, ini dia Jedar Lip Matte di shade Mesra di kulit soal matang saya. Dan menurut saya warnanya ini emang agak terang sedikit. Cuma masih di batas nude. Dan saya masih pede banget pakenya. Dan yang saya suka selain teksturnya yang enak dan ringan, wanginya itu enak banget sahabat-sahabat. Jadi wanginya tuh kayak agak-agak wangi mint. Cuma ada manisnya juga. Jadi saya bener-bener nggak tau ini wangi apa. Karena biasanya kalau misalnya kita nyumel lip cream, oh ini wangi vanilla, oh ini wangi coklat, oh ini wangi ini. Tapi ini tuh saya nggak ketebak nih wangi apa. Dan pokoknya menurut saya ini worth it banget. Walaupun harganya 100 ribu kurang seribu. Tapi menurut saya ini worth it banget buat sahabat Nova. Coba dan beli. Oke, sahabat Nova itu dia tadi 5 rekomendasi lip cream nude menurut saya. Dan yang pastinya saya pikir 5 lip cream tadi itu adalah cream yang terbaik. Dan yang termurah dari 25 ribu sampai 99 ribu aja. Dan pastinya bagus banget. Teksturnya bagus dan awet tahan lama dan warnanya juga bagus. Nah jadi menurut sahabat Nova, kira-kira favorit sahabat Nova yang mana nih? Bisa komen di bawah. Dan jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel Nova. Dan selalu update terus di playlist Nova Fashion & Beauty. Saya Gita, saya jumpa di video berikutnya. Selamat menikmati.